Sebanyak 214 juta data pengguna Facebook, Instagram, hingga link-in bocor. Data yang diduga bocor sejak bulan lalu itu kurang lebih berjumlah 408 GB. Melansir live hacker, kebocoran tidak menyesal arsandi dari pengguna akun atau informasi keuangan pengguna Facebook dan Instagram. Data yang dicuri diantaranya alamat email, nomor telepon, serta nama lengkap pengguna, hingga data lokasi tertentu. Hal tersebut disebabkan Social Axe, perusahaan manajemen media sosial asal Cina, hanya membangun basis data dengan mengumpulkan informasi publik di Facebook dan Instagram. Melansir Safety Detective, database Social Axe menyimpan data pribadi seperti nomor telepon dan alamat email pengguna Instagram dan link-in yang seharusnya tidak dibagikan pengguna ke publik. Safety Detective mengungkapkan kerentanan database ini ditemukan bulan lalu dan telah memberitahu Social Axe setelah konfirmasi perusahaan yang berbasis di Hong Kong itu adalah pemilik server. Server pun langsung diamankan pada hari yang sama. Kurangnya keamanan di server perusahaan itu menyebabkan siapapun yang memiliki IP address dapat mengakses database yang berisi jutaan informasi pribadi orang lain. Pembebolan data Facebook Instagram ini berpotensi digunakan untuk melakukan penipuan keuangan di platform lain, termasuk perbankan online. Informasi kontak dapat dimanfaatkan menargetkan korban antara lain mengirim email yang dipersonalisasi berisi informasi pribadi orang itu sehingga percaya dan menggiring korban untuk masuk lebih dalam kerana privasi. Berbagai informasi pribadi seperti nama depan dan belakang, alamat rumah dan email serta nomor ponsel dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan serangan massal. Social Axe juga dilaporkan pernah mengalami kebocoran data serupa pada Agustus 2020 lalu yang menyebabkan 150 data pengguna Facebook dan Instagram telah dicuri. Terima kasih telah menonton!